Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Odi Barry Lur jadi di kesempatan kali ini aku kedepetan lagi sebuah kartu grafis dari brand Zotac Gaming GeForce GTX 1650G DDR5 jadi untuk seri OC Edition dilengkapi dengan VRAM 4GB GDDR5 dan bisa diatur dengan software Firestorm dari Zotac ini untuk box nya seperti ini mungkin teman teman juga sudah sangat familiar untuk penampakan di bagian sisi-sisinya jadi ini untuk varian single fan varian single fan jadi super compact ukurannya fit 99% untuk semua sistem dari ITX sampai ATX kayak ATX ke bahkan dan untuk spesifikasinya mungkin juga teman teman sudah sangat paham untuk terkait kartu grafis ini oke kita akan langsung unboxing dan lihat untuk kartu grafisnya let's go oke guys jadi kita akan langsung buka aja box nya ya kita lihat untuk kelengkapannya pertama disini kita dapatin aksesorisnya ya aksesoris dari Zotac ini biasanya ditaruh di amplop seperti ini dan isinya hanya kitab-kitab saja guys kitab-kitab installation guide itu aja kemudian ini ada anti-static bag nya dan udah itu aja ya kita coba keluarkan dari sarangnya oke ini ciri khas kotaknya dari Zotac ya seperti tempat telur jadi ini varian single fan head sink berwarna chrome ya jadi ukurannya support untuk semua sistem ya baik ITX sampai ke ATX PCI SPC 3.0 kemudian untuk disini kartu grafis ini tidak memerlukan pin power ya jadi super duper himadaya untuk 1650 ini dia memiliki TDP maksimal kurang lebih di 75W kemudian ini di bagian egg house nya dari head sink nya juga keliatan ya mantap kemudian untuk keperluan display sebenarnya sudah diinformasikan dari user sebelumnya bahwa HDMI nya ini kurang begitu oke ya jadi tidak bisa menambilkan dengan bagus jadi disarankan menggunakan display port dan DVI port kebetulan aku pakai display port jadi nanti akan aku coba pakai display port dan sebelumnya nanti juga akan aku coba pakai HDMI dan aku infokan guys oke untuk di bagian belakang yang istimewa plat fiber nya juga masih bening banget kemudian untuk segel asli alam raya juga masih utuh jadi kartu grafis ini belum pernah dibongkar sama sekali ya kemudian untuk serial number unit dan box sudah dipastikan sama guys ini untuk spesifikasinya sesuai ya 1650 OC Edition 4 GB GDDR5 mantap jadi kalau temen-temen yang ingin ngebuild PC kecil cocok lah untuk menggunakan kartu grafis ini kita akan coba tes kartu grafisnya dan langsung meluncur ke PC let's go oke kita lihat disini untuk kartu grafis 33 derajat 34 adem ya kita buka lagi hardware info GPU Z terus 3DMark kemudian MSC Afterburner kita reload ya kita taruh disini hardware info apaan ini steam ini kita buka bagian kartu grafis ya terus kita lihat spesifikasinya ini untuk MSC Afterburner default ya tidak ada settingan overclock dan lain-lain terus kita coba komparasi dengan website jatak GTX 1650 OC ya arsitektur touring support direct 12 underscore 1 kemudian clock speednya 1485 1695 dan 2001 memori saya 43 GDDR5 Hynix render config sama ya 896 5632 dual slot panjang 15,1 cm lebar 11,1 cm tebal 3,9 cm TDP 75W SUGGESTED FORCE APK 252 tanpa pin power encoder G6 decoder G4 oke kita bakal jalanin tes benchmark untuk lihat bagaimana performanya saat kita tes di fast track yang paling ringan aja di preset 1080p kondisi juga dipakai sambil recording ini kita lihat nih TDP saat ini di 9W terendah idlnya di 18W 13-18W maksimalnya ya di situ masih belum ya karena belum di boost ke performa maksimalnya 19W buat mas ya kipas motor 50% performance untuk kipas dari VGA nya oke firestrike grafik T1 di proses 1080p fps di 30-an suhu di 40-an suhu di 40-an TDP di 67W sampai 69W dimana kondisi kartu grafis ini masih segel suhunya di 48 derajat celsius berlangsung langsam perlahan ya saya dapat 1000 frame 1200 frame ya untuk seri GDDR5 1650 GDDR5 itu performanya 1,2 kali lebih kenceng daripada GTX 1050 Ti ya lanjut ke grafik test 2 disini akan dilihat performanya yang lebih smooth lagi ya di 49 derajat celsius dapat 30an fps dengan power di 66W di 96-97% performance 98% performance ya stabil di 30 fps ke atas tembus 40 40 fps jadi untuk seri 1650 GDDR5 ini istilahnya standar upgrade minimal dari seri sebelumnya ya 1050 Ti atau 1060 ya yang bisa mengakomodir aplikasi-aplikasi ataupun gaming-gaming di 2023 ini oke ini menggunakan prosesor di kompen test ini jadi kombinasi antara prosesor dan kartu grafis disini lebih cenderung menggunakan prosesor di 80% kartu grafis usage-nya di 30% dan bisa dapat 70 fps kartu grafis kartu grafis sudah turun suhnya di 40-an lanjut menggunakan kombinasi yang terakhir ya tadi berarti CPU test ini yang terakhir kombinasi kombinasi ini lebih berat dari semua teh yang sudah kita lewati untuk 1650 GDDR5 ini harusnya tembus di atas 13 fps ya 14 dapat 14 fps berarti kisaran 15 atau 16 fps kondisi dipakai sambil record ini ya 15 fps ya di 15 fps ya terpaut 2 fps kurang lebih dari 1050 Ti yang varian tertinggi ya oke mantap jadi overall untuk testnya bisa kita lihat disini suhu tertingginya di 54 degrees celsius masih sangat adem ya dimana terendahnya di 33-34 karennya di 42 karena ini beransur turun dan untuk wattnya TDP tertingginya di 68 watt minimalnya di 8 watt idlenya di 12 range 8-12 watt kipas muter di idlenya itu di 54% fulloutnya di 57% jadi hanya ada gap 3% artinya kartu grafis ini bisa menghandle proses peningginya dengan sangat santai fast tracknya di 7900an kemudian untuk GPU clock memory dan memory clock dan GPU clocknya itu stabil di 2000 MHz dan 1800an jadi performanya benar-benar mantap kenceng suhu tertinggi di tes 1 49 derajat tes 2 di 54 derajat dan tes terakhir di 50,84 derajat celcius ya jadi untuk seri single fan dari Zotac ini kesimpulannya dia memiliki performa yang stabil kenceng ya di 90 fps average average nya di kurang lebih 30-50 fps udah memiliki TDP yang super duper iridaya dari 8 watt fulloutnya di 68 watt dan suhunya juga terjaga sangat dingin ya di 33 derajat celcius saat kita booting dan fulloutnya di 54 derajat saat dipakai untuk benchmark ya jadi overall untuk performanya mantel jiwal guys untuk kalian yang membutuhkan kartu grafis untuk kebutuhan editing gaming ataupun gaming ya ini bisa menjadi opsi ya semoga video ini bisa memberikan sedikit referensi buat teman-teman yang sedang mencari kartu grafis kita akan ketemu lagi di tes kartu grafis berikutnya jangan lupa tinggalkan like subscribe see you on the next video terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye